Anda kembali di Anisuday, pemirsa bersama saya Ratunabila dan Dian Mirza. Pemirsa, emisi karbon menjadi salah satu permasalahan di dunia yang coba untuk dicari solusinya. Dan di tanah air, PT PLN Persero bersama dengan pemerintah berupaya terus untuk mengurangi emisi karbon. Betul sekali, salah satu solusi yang cukup efektif adalah mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. PT PLN Persero bersama pemerintah terus berupaya mengurangi emisi karbon, salah satunya melalui Penyusunan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau RUPTL 2021-2030 yang paling hijau dalam sejarah. Membangun ekonomi hijau menjadi target global termasuk Indonesia. Perusahaan listrik negara atau PLN menerjemahkannya dalam penyusunan rencana usaha penyediaan tenaga listrik dengan meningkatkan kapasitas pembangkit dari energi baru terbarukan sebesar 20,9 gigawatt. Kami memastikan bahwa kita fully committed untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Kenapa? Karena kita ingin memastikan bahwa generasi masa mendatang harus punya masa depan lebih baik daripada generasi saat ini. Tiga tahun yang lalu, PLN menginisiasi bagaimana menghapus 13 gigawatt pembangkit listrik batu bara dalam fase perencanaan. Dan begitu dalam perencanaan yang tadinya ada 13 gigawatt dan berhasil kami hapus, maka di sini ada namanya CO2 avoided, menghindari emisi gas rumah kaca sebesar 1,8 miliar ton selama 25 tahun. Upaya mengurangi emisi PLN juga dilakukan di sektor hilir. Beberapa inisiatif antara lain dengan mengembangkan ekosistem kendaraan listrik. PLN terus memperluas infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik. Hingga saat ini perusahaan plat merah ini telah menyediakan 616 unit SPKLU, 1.056 SPBKLU, dan 6.705 stasiun pengisian listrik umum. Bersama dengan upaya pengurangan emisi di era transisi energi sebagai badan usaha, PLN juga terus memperbaiki kinerja keuangannya. Pada tahun 2022, PLN membukuhkan keuntungan sebesar 14,4 triliun rupiah, meningkat sekitar 1,3 triliun dibanding tahun sebelumnya. Di sini juga ada heroic story, jadi di selama masa COVID-19 ini, kami berhasil membayar hutang kami sebesar 62,5 triliun rupiah. Dalam hal ini juga mengurangi biaya OPEX kami, yaitu pembayaran bunga, itu sebesar 5 triliun per tahun dan ini di carry over sampai tahun 2024. Jadi kami bersyukur bahwa di tahun 2022 ini kondisi keuangan PLN sangat kuat. Dalam mengembangkan bisnisnya, PLN juga terus memberikan layanan untuk wilayah-wilayah terdepan, tertinggal dan terluar atau TKT. Akan tetapi dalam program elektrifikasi wilayah di desa-desa terpencil, PLN menghadapi sejumlah tantangan, antara lain biaya investasi yang terbilang tinggi, yakni sekitar 10 hingga 50 juta rupiah per pelanggan. Ini dikarenakan karakter geografis Indonesia yang menantang. Jadi kalau kita berbicara sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita berbicara sila di mana ini kita ingat. Tetapi apakah sila kelima ini hanya tertulis di atas kertas saja, atau bisa kita operasionalisasi secara efektif di lapangan. Nah untuk itu, PLN ini didukung oleh pemerintah, yaitu menjalankan namanya program listrik desa. Kita berbicara desa yang terpencil, baik itu di Pulau Rote, di Papua, bahkan di Jawa pun ada, di Sumatera pun ada, di Karimun Jawa ada, seantiru Nusantara. Dengan berbagai strategi tersebut, PLN meyakini target melistriki wilayah-wilayah 3T bisa terpenuhi, demi mewujudkan Indonesia terang sesuai target pemerintah. Nah untuk itu kami melakukan banyak upaya. Pertama adalah electrifying lifestyle. Kami mendorong adanya misalnya penggunaan mobil listrik, kami mendorong penggunaan motor listrik, kami mendorong juga ada electrifying agriculture. Di sini misalnya penggilingan padi yang tadinya menggunakan mesin diesel, dengan bahan bakar minyak, kita ubah juga menjadi dengan mesin listrik. Ternyata adanya efisiensi. Biaya untuk memproses padi, pertolnya itu bisa turun sampai 60-70 persen biaya energinya. Kemudian juga emisi karbonnya juga menjadi lebih rendah lagi. Dulu kita berbicara energi bersih itu mahal, tetapi tentu saja dengan inovasi yang dilakukan PLN dengan berserta paner-panernya, maka ke depan kalau kita berbicara energi bersih itu murah. Maka disitulah kita berbicara renewable energy mampu head to head bersaing dengan fossil fuel energy. Bukan hanya dari sudut pandang teknis, tetapi juga komersial dan ekonomis. Penjualan dari listriknya ternyata meningkat drastis. Nah ini kelihatan sekali upaya dari kami untuk menaikkan demand. Tetapi juga kami melakukan upaya diskusi, renegosiasi dengan independent power producer. Jadi kami menyampaikan apa adanya, dulu pada waktu kita menandatangani kontrak, kontraknya fair, tetapi demand tidak tercapai, maka adanya take or pay. Untuk itu kami berusaha juga sharing the bank dengan para IPB ini. Dan Alhamdulillah ternyata mendapatkan dukungan luar biasa, sehingga kami berhasil mengurangi take or pay sebesar 47 triliun rupiah. Terima kasih. Terima kasih.